selamat pagi anak-anak kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia kelas 5 tema 3 yaitu tentang iklan tujuan pembelajaran kali ini setelah belajar anak-anak dirapkan dapat mengetahui pengertian dari iklan kemudian dapat menentukan kata kunci dari iklan menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan dan juga menentukan tujuan dari iklan yang diberikan nah anak-anak sebelumnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini gambar berikut ini gambar apa? iya anak ada tiga orang anak sedang menonton televisi kalian pastinya di rumah juga sering ya menonton televisi ketika kalian menonton televisi pastinya ada acara yang kalian suka ketika ada acara yang kalian suka kalian tonton pasti ada iklannya ya anak-anak nah iklan di media di televisi itu termasuk ke dalam contoh iklan yang ada di media elektronik ya nah kali ini kita akan belajar tentang iklan iklan apa itu iklan? iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat dengan tujuan tertentu iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan dari iklan iklan dibedakan menjadi dua yaitu iklan media cetak dan juga yang kedua ada iklan media elektronik iklan media cetak contohnya ada melalui majalah atau koran kemudian bisa juga melalui brosur bisa juga pamflet atau bisa juga di atau bisa juga melalui reklama papan reklama nah sedangkan untuk media elektronik contohnya tadi kalian bisa lihat dari televisi kemudian selain televisi bisa juga dilihat melalui internet atau juga bisa melalui radio kalian mendengarkan melalui radio nah berikutnya kata kunci di dalam iklan pasti ada kata kunci apa itu kata kunci? kata kunci merupakan kata-kata inti dari iklan ciri-cirinya ada yang pertama terdapat pada judul iklan kemudian kata tersebut sering disebutkan kata kunci mewakili isi dari iklan penulisannya singkat mudah diingat dan mengandung kata-kata unik nah perhatikan contoh berikut ini ada di dalam contoh ada gambar yang menarik kemudian ada tulisan nah ini salah satu contoh iklan ya tujuan dari iklan tersebut apa? nah tujuannya apa? disini ada kata-kata makanan sehat dan bergisi penting untuk pertumbuhan otak pada anak Anda dan juga ada gambar sayuran dan buah-buahan tujuannya mengajak untuk makan makanan sehat dan bergisi jadi iklan tersebut iklan layanan masyarakat yang mengajak untuk kita dan anak-anak bisa makan makanan sehat dan bergisi nah kata kuncinya apa dari iklan tersebut? kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergisi kemudian berikutnya ciri-ciri iklan ciri-ciri dari iklan apa saja? yang pertama menggunakan bahasa atau kalimat yang singkat padat, jelas, dan mudah dipahami yang kedua menggunakan slogan atau kalimat yang menarik yang ketiga menggunakan kata yang bermakna positif yang keempat isinya harus objektif jujur, singkat, dan jelas serta menarik kemudian menggunakan gambar yang menarik perhatian sehingga pembaca tertarik untuk membeli produk yang diiklankan yang terakhir menggunakan kalimat persuasif atau ajakan ciri-ciri kalimat persuasif adalah bersifat mengajak biasanya menggunakan kata ajakan seperti ayo, ayo, dan marilah kemudian ditulis dengan menarik unsur-unsur dari iklan unsur-unsur dari iklan yang pertama ada judul iklan judul sebuah iklan harus dengan cepat dan menarik perhatian dari pembaca yang kedua ada subjudul subjudul merupakan gambaran garis besar dari suatu produk yang dipromosikan kemudian visual yang menarik visual yang menarik disini bisa menggunakan foto selain foto bisa juga gambar kalau di media cetak, media elektronik bisa juga menggunakan video kemudian ada isi dari iklan isinya apa? isinya itu biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul kemudian ada keunggulan produk keunggulan produk disini merupakan keunggulan atau kelebihan dari produk yang ditawarkan selain keunggulan produk bisa juga ada yang namanya harga harga dari barang yang diiklankan atau dipromosikan kemudian di dalam iklan itu harus ada nama dan alamat yang dapat dihubungi nama dan alamat yang dapat dihubungi ini sangat penting karena akan membantu pembaca untuk mengenali pembuat iklan dan dapat menghubungi penjual atau pembuat iklannya sehingga memudahkan pembaca ketika tertarik dengan iklannya yang dipromosikan bisa menghubungi menghubungi pembuat iklan atau menghubungi yang yang berjualan produk tersebut nah perhatikan anak-anak disini ada contoh iklan nah di iklan tersebut ada unsur-unsur dari iklan nama produknya super crunch nah kemudian kata kunci kata kuncinya kriuknya berasa banget nah itu kan kata unik ya kan tadi kata kunci bisa berupa kata unik kemudian ada harga dari produknya kemudian ada alamat atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk membeli produk tersebut kemudian ada keterangan kalimat penjelas nah meskipun kecil tapi disini ada keterangan kalimat penjelasnya ya ada produk apa saja dijelaskan disitu kemudian ada keunggulannya dan ada gambar yang menarik nah anak-anak itu tadi adalah unsur-unsur dari iklan dan juga kata kunci dari iklan untuk selanjutnya anak-anak bisa latihan soal dari buku paket bahasa Indonesia halaman 53 sampai dengan 54 bagian A dan B untuk kalian lebih jelas lagi dalam memahami materi tersebut jika ada yang ditanyakan boleh bertanya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!